Ini, ini namanya kutub putih Kalau tanaman durian sudah diserang ini selesai sudah lah Gak ada harapan lah Karena yang diserang ini daun-daun muda Apalagi yang baru terbus-terbus ini Waduh ini suka banget Pokoknya kita mau kasih obatnya apa saja Simak terus ini benar-benar mantep Benar-benar manjur obatnya ya Seperti itu Obat yang untuk nyemprot daun Untuk semprot daun Gunanya menghilangkan kutub putih Terus semut Sama lalat Lalat daun Dan juga hama-hama yang lain Kami biasa disini pakai obat dajis Tapi kurang mantep ya Karena belalang sendiri tidak mati Kalau kena Setempat kami itu termasuk banyak belalang Jadi kita sudah pakai curakron Oke Ini kita pakai Hanya pakai tiga macam saja Curakron Curakron sama air biasa Ini air biasa Terus sama perkat Ini perkatnya merknya Sepedin 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 sama curakron Ini yang pertama Ini kita sediakan air ya Air putih Tadi sudah kami coba Ini 6 liter 6 liter air Terus untuk curakronnya Curakronnya ini Tidak usah banyak-banyak Kasih saja Setengah tutup lebih Setengah tutup lebih Kita taruh Oke Ya oke Lalu kita kasih Perkat ya Perkatnya kita kasih Satu tutup Ditambah setengah tutup Oke ya Ini khusus untuk Semprot Hama ya Lalu kita aduk Ini aduknya manual saja Nih Langsung memutih ya Airnya memutih Ini bau banget teman-teman Ini harusnya kita safety ya Harusnya kita pakai masker Ini Bau banget Ini obat curakron ini Bau banget Wah ini pokoknya kita Tidak ada safety nih Ini mohon maaf Tengki Untuk Semprotnya kita manual saja Bukan manual sih Tapi Wesapa ada nih Wai lah Masalah Mau beli yang Tengki itu Modalirungono Ya Ini perkat ini gunanya Untuk siapa tahu Pas nanti Setelah kita Mau nyemprot Tiba-tiba hujan Jadi Aman Enggak gampang hilang Kalau sudah pakai perkat Ini curakron ini Kalau untuk semut Semut Belalang Kutu putih Terus Lalat daun Insya Allah Langsung Hilang Mati Intinya Ini saya sudah Coba pakai obat-obat yang lain Kurang mantap Oke Ini Coba Didekatin lagi Ini kutu putih Banyak banget Tuh Ini kutu putih Ini yang namanya kutu putih Ini banyak banget Coba Kesini Ini banyak batu Nih Nih kan Coba Lebih dekat lagi Ngeblur gak Nih Ini kutu putih Namanya teman-teman Tuh Banyak banget Ini saya telat Nyemprot Ya Saya telat nyemprot Ini harusnya Ini kalau sudah Diserang ini Dua minggu sekali Seperti itu Pokoknya intinya Habis Kita semprot pakai Curagron Insyaallah Ya Untuk kutu putih Terus semut Sama Belalang Terus yang lain Hama-hama yang lain Insyaallah gak Berani nempel lagi Nanti buktikan saja Ini pohon ini Banyak banget Kutu putihnya Ya Di session berikutnya Nanti kita lihat lagi Seperti apa Ini kalau dibiarkan Yang ada ini Terubusnya itu Nanti Ancur semua Itu mati lah Intinya Yuk kita ke sana Yuk Coba dari sini Awas anginnya Anginnya Jangan sampai Melawan angin Ini ampun Baunya Ini Ini langsung Kita semprotkan Saja ya Ini manual Manual ini Dipompa ya Mohon maaf Kalau Apa adanya Oke Bawa banget Teman-teman Tapi kalau Paling-paling Belalang Kutu putih Segala macam Pokoknya hilang Pokoknya Gak berani lagi Terus Jangan lupa Kita jangan sampai Lawah Eh Arah apa Ngelawan Arah angin Coba kameramen Dari sini Ini anginnya Dari sana Dari sana Dari sana Ini super tembaga Jenisnya super tembaga Umur 5 bulan Ini kita nyemprot Punya sendiri ya Kebun punya sendiri Ini Pocok-pocoknya harus Kena semua Soalnya Hama sendiri itu Suka banget sama Yang daun-daun muda Jangan lupa Sebalik daun Ini baliknya daun Harus kena juga Supaya tidak Untuk Mengumpat Si Hama-hama tersebut Oke Kita Ke Pohon yang lain Yuk Ini lupa Enggak saya bawa Malah teman-teman Rapa-papa lah Yuk Ini kebun Kebun masih Kecil Kita Nah ini Mas Bawor Ini Ini sistem Bukan sistem Jenis Bawor Pokoknya Kalau Rutin Disemprot Pakai ini Insyaallah Hama-hama yang Harusnya Nempel Atau Hinggap Cari makan Disini Ini Tidak akan Berani lagi Teman-teman ya Soalnya Benar-benar ini Luar biasa Racunnya Ini Pokoknya Jangan lupa Terubus-terubusnya Ini harus Disemprot Seperti Tadi Saya bilang Itu Paling Suka Ya Daun-daun Yang Masih Muda Kalau Badajis Itu Kalau Belalang Itu Tidak Mati Tidak Mati Kalau Ini Curacron Ini Joss Ini Masih Bawor Lagi Pokoknya Dosisnya Sekitar Itu Aja Teman-teman Ya Makanya 6 liter Air Terus Satu Setengah Tutup Untuk Degis Sorry Racunnya Perkatnya Itu Sebenarnya Mau kasih Dua Tutup Satu Tutup Setengah Tiga Tutup Tidak 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 Banyak Kutu Putih Ini Efek Dari Kutu Putih Ini Si Trobus Trobus Lama Lama Melipat Daun Mudanya Melipat Nanti Langsung kering ngelipat-ngelipat kering kalau enggak ngelipat langsung kuning lama kelapaan seperti itu makanya buat teman-teman kalau yang punya durian udah diserang kutu putih cepatlah ditindak seperti itu teman-teman wih banyak banget ini kutunya ini telat kita semprotnya ini awalnya bagus loh ini kalau pakai botol sekecil ini 1,5 literan ini bentar-bentar habis soalnya kita belum beli tank tank banyak banget kutu putihnya untung ini kita ke kebun teman-teman ini soalnya saya udah satu bulanan lebih ini enggak semprot disini maklum banyak banget orang punya hajat dan habis lebaran tentunya kita sibuk seperti itu banyak buat kutu putihnya coba kamera dekat nih ya banyak banget kutu putihnya tuh waduh kacau nih banyak batu ya waduh kacau ini punya teman siapa yang punya seperti ini cepat atasi dengan curakron ini ya yang sudah-sudah pakai curakron ini bener-bener super ampuh kalau yang lain sudah sama saya coba kurang kurang mantep waduh kacau ini wih banyak banget semutnya juga banyak nih wow untung kita cepat-cepat kesini nih kalau enggak selesai ini proyek kita ini proyek kecil-kecilan pokoknya namanya enggak tahu lah yang penting menurut saya ini kutu putih ya kutu putih ya yuk kita kesana yuk wih ini harus sabar kalau tanki semprotnya model-model kayak gini teman-teman tapi enggak apa-apa ya hidupan itu memang perlu kesabaran apalagi sebuah perjuangan selamat menikmati ini teman-teman jangan seperti saya harus pakai safety pakai masker pakai masker pakai sarung tangan ini terlambat kita semprotnya teman-teman mudah-mudahan lah ya mudah-mudahan habis disemprot ini yang sudah-sudah itu kabur semua ini hama-hamanya ini benar-benar sesuai lapangan ya saya memberikan video ini benar-benar fakta lapangan enggak ada tipu-tipu intinya teman-teman mau main desa saya monggo silahkan ke kebun kami ya kalau mau sharing-sharing intinya disini tidak ada yang sok guru tidak ya sok tahu sok guru tidak ada kita sharing-sharing ini kanan-kiri ini saya tanami odot buat pakan kambing teman-teman wih banyak banget nih coba-coba kamera kesini yuk kamera kesini wah ini banyak banget teman-teman tuh ya benar ini bisa untuk pengalaman saya dan pengalaman teman-teman tentunya jangan sampai pondrian kalian itu seperti ini banyak kutu putihnya ini enggak ada harapan lagi bagi kita ini ya bukan begitu istilah kasarnya gitu lah wih banyak banget loh ini nanti kutu putih ini bisa jadi kupu-kupu ya tapi ini ngerogot ini makan yang saya enggak suka ini dia makani daun-daun durian ini yang masih muda-muda ini teman-teman ini belalang juga kalau sudah kena obat ini kaor ya awas pokoknya intinya buat kalian ya buat kalian yang mengalami hal yang sama seperti durian saya ini cepat atasi dengan obat curakron sama dicampur obat perkat ya gunanya perkat itu untuk supaya nanti kita pas penyemprotan hujan itu nanti tetap nempel di daun obat kita yang kita semprotkan oke terima kasih semoga video ini bisa membantu untuk kalian-kali semua terutama para petani durian salam sukses ya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati